Intro Ayo, kamu mulai latihan sekarang biar pinter dong, ayo dong Nih, pencet lagunya Jangan semuanya, satu-satu notenya Nah, gitu Pak pelatih Kenapa? Itu beruangnya, kok gak dikandangin sih, emang aman? Loh, ini beruangnya jina Aku atut Takut Aku atut Gak usah takut, ayo kenalan dulu Kenalan Gak apa-apa tuh, baik kok dia Kok, kok, kok Kok, 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 kok Aku udah dilatih banget ya Udah dilatih Kok diajarin main keyboard, emang udah banyak yang bisa main keyboard Bukan cuma beruang, ada juga berang-berang Di kebun binatang yang main keyboard Hah, mana buktinya? Saya gak liat ada berang-berang disini Di Amerika Di sana ada kebun binatang nasional yang memberikan keyboard elektrik pada berang-berang untuk melatih fisik dan mental mereka Tuh Udah doyan ya mereka ya Tuh, terlihat menyukai keyboard tersebut ya Sampai kayak berebut untuk memencetnya gitu Ini berebutan dia kan Jadi memang dia tuh dua kali, sebulan dua kali ya Sebulan dua kali untuk melatih mentalnya mereka tuh Mungkin biar apa ya, suasana baru lah si berang-berang itu ya Oh, semenang kan tuh pada main keyboard Kita lagi bikin grup band nih Namanya berang-berang Berang-berang band Gue bilang tadi ada beruang kutub gak? Beruang kutub disini ada Di halaman berapa? Halaman 24 Kalau ngomong-ngomong beruang kutub disini banyak-banyak beruang kutub yang tingkahnya lucu-lucu Wah, mau lihat lompat Ini kita lihat tingkah anak beruang kutub saat pertama kali keluar kandang Ih lucu banget, ini umur berapa nih beruang kutubnya? Ini umur 14 minggu Jadi dia pertama kali keluar dari kandang di kebun binatang Ngunih, Jerman Ih lucu ya Lucu banget kan? Lihatnya sih lucu, tapi kalau udah ke cakar sih udah gak lucu ya Iya Tingkahnya lucu, bahkan dia berkedip-kedip ke kamera tuh Kayak ngewing ya tuh, polar bear Kalau itu emaknya ya Iya Ih, anaknya masih putih banget ya Pertama kali dia ngeliat dunia di luar kandang ya Karena dia emang di dalam terus ya Lama orang tuanya ditemenin Tuh, lucu banget Oh, becanda-becanda tuh Gila, dia Aku kalau misalnya becanda-becanda gitu gak mau sih ya becanda-becanda sama beruang gitu kan Kayak kita kan kalau di becanda dorong-dorongan Kalau dia kan gimana ya Cakar-cakar yang ngeri ya Ini aku ngeliat ke yang ngeri-ngeri tadi Cukup juga Om Ngapain? Eh, kamu mau nilainnya di bawah-bawah sih Iya Ini Om, ini punya sikat gigi Itu bukan punyanya kandang Bukan, punya sikat gigi Kenalan, kenalan Kenalan Makanya giginya Oh, kuda nil juga harus Harus juga ya Ini kayak disini kita lihat Saya kan petugas kebun binatang ya Saya selalu menyikat gigi mereka nih Oh, lihat dong Buktinya kuda nil di kebun binatang itu selalu disikat giginya sama petugas kebun binatang Wah, udah disikat tapi tetap kuning ya Ini gak pake odol sih nih Iya, tuh Tetap bersih Itu dia manap tuh ya Mau disikatin Tapi dia sampe Paham ya Ini siapa nih pak? Ini petugasnya ya Ini petugasnya Namanya Dulu dia junior saya Ini udah ahli ya Dia udah paham banget ya Udah kenal banget Kalau yang gak kenal langsung dicaplok kemaku danilnya Ini mungkin udah biasa ya Dia nyikat-nyatin ya Tuh, tuh Dikasih tau Udah, udah, udah bersih tuh Udah bersih Kasih makanan Oh, dikasih makan Makanannya ditelun langsung ya Ditelun langsung semua Tuh, dikunyah langsung Iya Gitu banget tau Kalau kecapok tuh gemangin ya Iya, seorang-orangnya masuk gitu Eh, adikanya kalau itu di halaman 24 Kalau anak panda di halaman berapa? Anak panda itu di halaman 13 Oh, halaman 13 Agak jauh berarti dari sini ya Iya sih, kalau 13 ini agak ke belakang Kalau 24 kan ke depan Oh iya sih Tapi kalau anak panda itu sebenernya Ini gak sih, galak gak sih? Anak panda? Oh, kalau misalnya itu Anak panda itu sebetulnya gak terlalu galak Kalau yang galak apa sih? Anak konda Gak vlog ya Anak panda yang gelayutan di kaki Biasanya dia suka gelayutan di kaki pengasuhnya Pengasuhnya Oh gitu? Gelayutan-gelayutan terus ngeboek aja kakinya? Enggak Kalau udah terlatih sih, enggak Oh, enggak sih ya Coba lihat dong yang gelayutan di gelayutan Kita lihat nih ada seekor anak panda yang gak mau lepas dari pengasuhnya Dan gelayutan di kakinya tuh Ini temen bapak juga nih? Ini temen saya juga dulu nih Cuma dia udah resign Oh udah resign Ada videonya aja ya Iya Itu sayang banget ya pandanya ya Sampai gelayutan terus ya Namanya siapa pak? Temen bapak ini pak? Yang mana? Itu yang ngasuh Oh ini namanya Cong Lai Oh Dia memang dari Tiongkok ya Oh dari Tiongkok ya Tapi lucu banget ya anak pandanya ya Kayaknya bener-bener akrab ya Dia memang tugasnya di sini Di kandangnya si anak panda ini ya Di halaman 13 tadi Mana? Mana? Nanti dia bilang ketemu jodohnya di sini om Ya ini saya baru cerita nih sama non-hesting Masa? Coba diceritain ulang Jadi ada singa sama macan tuh cinlok Makanya dia kalau lama-lama deketan sama ini bisa cinlok Iya kan beda spesial Kalau sing sama macan kayaknya masih suatu keluarga deh Masih bisa Ya dijodohin Di mana emang kawinannya di sini? Dari halaman 60 sih Ya gak dapet undangannya Lagi lamaran atau gimana? Lagi tuker cincin Oh gitu lah cincin Macan, jantannya namanya siapa pak? Jantannya Kameron Oh si Kameron Yang Putina namanya Jabu Oh Jabu Ini cinlok nih dia nih Iya cinlok tuh Oh ini foto-foto priwetnya ya? Iya foto-foto priwetnya nih Tapi sekarang nih Kameron malah makin lama makin posesif sama Jabu Oh gitu Jadi dia sering galak ke petugas yang ngejagain Jabu Cemburu dia Oh cemburu dia Tapi ini memang lagi tuker cincin ya Beran-beran sih lancar sih kemenannya ya Cuman sih kebayang sih ya Kalau dia sama si macan putih sama singa itu Terus satu anaknya kayak gimana ya pak ya? Abu-abu atau gimana ya? Gose-gose aja ya Gose-gose Kalau yang kecil-kecil kayak ikan cue gitu-gitu ada? Ikan cue gak ada Itu ada di pasar ya Gak ada ya? Gak ada Kalau yang kecil-kecil kayak binatang-bintang mini gitu Yang lucu-lucu Oh gak ada Kemarin di halaman 20 itu baru ada Oh depanan ya Depanan baru ada lahiran rusa ya Ini rusa terkecil ya Di kebun binatang New York Jadi ini bayi rusa spesies terkecil Lahir di kebun binatang New York Berarti cuma 0,45 kg Ambran panjangnya 15 cm Tapi ini ASI nih ya ASI Ini ASR Air susu rusa Air susu rusa ya Dia diberi nama Pudu Oh Pudu Pudu baik ya Saat ini Pudu masih menyusui Iya sih masih kecil banget ya Dan dia mini banget Oh so cute banget Ini langka ya bisa dibilang ya Mana yang terkecil di dunia bisa dibilang Saya juga senang banget nih kalau di kebun binatang Ini umurnya berapa sekarang Om? Saya 42 Tentunya umurnya berapa? 32 Biar umur panjang aku kasih ini keju Kenapa gue ngasih umur asli 22 Ini keju Iya gue juga gak lama ngomong asli 32 gitu musuhnya gue ya Apaan? Apaan? Ini biar panjang umurnya makan keju Apa hubungannya keju sama panjang umur? Emang ada hubungannya Panjang umur itu kan ditutukan sama Tuhan Iya cuman kan kita lebih baik berusaha daripada tidak Iya 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 Buat panjang umur saya konsumsi keju terus ya Iya Tapi saya mau ke kandang yang terpandang Oh iya 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 Makasih ya pak ya Sama-sama sama-sama Wah keju bisa panjang umur Ayo makan Ayo makan Kemana? Itu mau cari jodohnya monyet saya Oh iya 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 Aku mirsa Ini saya udah tugas saya untuk melayani masyarakat sudah selesai Saya mau makan keju dulu Katanya bisa panjang umur Nanti kita bahas keju berhasil Tetap di pagi-pagi Terima kasih Terima kasih